Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah, Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ustada Intan, hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Organ peredaran darah manusia terbagi menjadi dua yaitu Jantung dan pembuluh darah. Yang pertama kita akan belajar dulu tentang jantung. Jantung manusia terletak di sebelah kiri rongga dada di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jantung berfungsi memumpah darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung manusia terbagi atas empat ruang yaitu Serambi kanan, serambi kiri, Bilik kanan, dan bilik kiri. Nah berikut bu guru sajikan bagian-bagian jantung pada manusia. Serambi kanan bertugas menampung darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri bertugas menampung darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Bilik kanan bertugas memumpah darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Bilik kiri bertugas memumpah darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang berikutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah ke luar jantung. Pembuluh nadi dibedakan menjadi tiga yaitu aorta, arteri, dan arteriola. Aorta merupakan pembuluh nadi berukuran besar yang meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh. Arteri merupakan percabangan dari aorta. Sedangkan arteriola merupakan pembuluh nadi yang berhubungan dengan pembuluh kapiler. Yang kedua, pembuluh balik atau pembuluh vena adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Pembuluh balik ada tiga macam yaitu vena kafa, venula, dan vena pulmonari. Vena kafa merupakan pembuluh balik yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kafa merupakan pembuluh balik yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung melalui seram di kanan. Venula merupakan pembuluh vena yang berhubungan dengan pembuluh kapiler. Sedangkan vena pulmonari merupakan satu-satunya pembuluh balik yang mengalirkan darah mengandung banyak oksigen dari paru-paru menuju serambi kiri. Yang ketiga, pembuluh kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halut. Pembuluh ini menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Berikut adalah gambar dari pembuluh darah. Proses peredaran darah Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir ke seluruh tubuh hanya di dalam pembuluh darah. Selain itu, peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda atau rangkap karena darah melewati jantung sebanyak dua kali setiap kali beredar. Peredaran darah ganda meliputi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil skemanya adalah sebagai berikut. Darah melalui jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan untuk peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh baru kembali ke jantung. Nah, berdasarkan urayan di atas terlihat jelas peran penting paru-paru dalam sistem peredaran darah manusia. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang berfungsi menyuplai kebutuhan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, tempatnya adalah di alveolus. Darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida dialirkan dari jantung ke paru-paru. Di paru-paru bagian alveolus, karbon dioksida dikeluarkan dari pembuluh darah dan diganti dengan oksigen melalui proses pertukaran gas. Nah, terakhir, bu guru sajikan tabel perbedaan arteri dan vena. Silakan anak-anak pelajari baik-baik ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak. Tetap semangat dalam belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan semangat-semangat-semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.